Yos, inilah DB Info Kira-kira apa yang bakal lebih nyebelin dari seorang anggota ras alien Frost Demon? Yes, dua orang alien Frost Demon muka-muka licik mereka itu lho, gak tahan. Lantas sekarang pertemanan antar varian yang berasal dari dua kembaran alam semesta pun terjadi teman-teman. OMG banget bukan Frieza dengan wajahnya yang sangat malaikat terus menyambut Frost dengan hangat bagaikan senior baik hati yang nanti siap membela juniornya. Frost tersentuh jelas kadalnya nanti bakal dikadalin bos. Campa sih suka aja, liat Universe 7 yang akhirnya kedatangan Krillin udah kehilangan satu ya. Sepertinya gua bener lebih baik panggil Frost lagi. Hmm, Universe lu juga gak ada bedanya. Dokter rotak lu, emang lu terpojok? Iya, bukankah lu punya magic yang bisa mencegah sesuatu yang kayak gini terjadi? Punya, tapi dia gak punya waktu untuk membaca mantra-mantra guys. Bers dengis U7 sama U6 sekarang seri. Selain itu alam semesta yang lain pun akhirnya kedatangan fighters yang gagal juga, eliminasi semakin meningkat. Dokter rotak itu kalau di anime kebanyakan ngomong daripada action. Sambil berdiri depan lawan dia selalu mancing-mancing, lu tau gak kemampuan seperti apa yang gua milikin? Lu harus tau jangan meremehkan. Akhirnya belum sempat melakukan apa-apa. Dia malah jadi warrior pertama yang keeliminasi dari Universe ke-6. Lu tau gak kalau lu itu banyak ngomong? Di manga ataupun anime, nasib dari makhluk ini sama-sama menyedihkan. Sudahlah. Dokter rotak ini tidak layak untuk mendapatkan movie yang tersendiri guys, ya iyalah. Berkat petunjuk Frieza, Frost nyerang Tien dan Muten Rossi. Tapi Final Form itu masih bisa ditahan lho, OP juga nih. Gohan yang lihat pemadangan ini coba gabung ya kehadang sama trio GGS. Sepertinya kalian sudah terpencar-pencar Universe 7 mau bertarung? Kami, the trio the dangers dari alam semesta ke-9 akan siap melayani. Oke, Gohan langsung dikroyok tiga makhluk. Ditendang sama Basil tapi gak pake Hawkins. Cuma siapa sangka Basil bisa zangzoken? Lavender nyerang dari belakang wakacau. Abang nasi kita yang keren terdesak ada bergamu lagi tuh. Ngelak aja udah, kelenturan yang hakiki, yos bales tapi malah kehadang Basil. Sebelum kehajar lagi menghindar, jadi itu ya hasil dari yang namanya teamwork. Bener-bener menyusahkan. Ironis dari awal sebelum gong turnamen dinyalakan sama Daishinkan, Gohan adalah salah satu yang terus-menerus mengingatkan jangan lupa teamwork. Nah akhirnya dia sendiri pun merasakan bagaimana pentingnya kerjasama itu setelah terdesak darah-darah hasil dari kerjasama musuh. Ya pokoknya terima kasih kepada Kaisar Kulkas yang udah mencerai beraihkan Warriors Universe 7. Berkat pendekatan ramahnya terhadap Frost, kemudian untuk dimangah, baru kali inilah Gohan bertemu dengan serigala-serigala palsu yang tergabung dalam The Trio The Dangerous. Kita tahu serigala asli itu siapa jadi stop bahas. So apakah nanti bergamu juga berubah menjadi raksasa? Kita lanjutkan lagi intip-intipnya dalam segmen manga review. Di belakang Gohan disibukkan Piccolo juga. Musuhnya masih tetap Universe 9, trio apa itu kira-kira? Walaupun si besar itu hanya punya keunggulan gede badan doang, tapi kalau sudah nge-grup begini gak sepenuhnya buruk. Jangan remehkan kami alam semesta ke-9, harus menghindar kalau gak mau benjol. Oke Piccolo sibuk, tiang udah pasang gaya. Muten Rossi cepat kabur, sekarang! Kikoho meriam tenaga dalam, bos! Muten Rossi loncat Frost yang stay, wih gede banget, keren juga sih. Tapi habis itu dia kelelahan, biasalah. Apa-apakah itu berhasil buat Frost cuma Kikoho, mana bisa? Paling gak Frost Demon itu ada di Final Form. Apa ini kekuatanmu yang full power? Dia benar, kalian bertiga betul-betul lemah. Ini saatnya lu menelan kekalahan sekarang. Bendera hitam buat Tenshin Hana, sayang sekali lagi-lagi di manga. Dia hampir sama juga dengan Krillin. Nyaris tidak begitu diberikan tempat bersinar dari segala macam tekniknya yang banyak. Tiba-tiba sudah harus langsung bertarung melawan Frost yang jelas-jelas berada dalam level yang berbeda. Ya, di saat ini kemampuan Tien baru 1 miliar power level. Sedangkan Frost bisa meladeni base Goku ataupun base Vegeta yang udah punya kekuatan puluhan triliun. Masih sangat jomplang, sungguh sulit lah. Pada akhirnya hanya Kikoho itu yang bisa dikeluarkan. Yos satu terjangan spear dari Frost. Pasti berasa banget itu guys nyilu dah. Ring out satu lagi dari Universe 7. Tien pun dipindahkan ke bangku penonton kumpul sama Krillin Botak. Dua yang udah lewat Yos dan Lu berikutnya, Pak Tua. Duh, Muten Rossi lagi nih yang jadi sasaran. Di sana Tien langsung minta maaf. Sorry, maafin. Kalau gue gak bisa melakukan hal yang lebih. Tapi Krillin sepertinya nyadar. Kelihatannya si brengsek itu emang udah targetin kita. Ya, ada sesuatu. Tien Sin Han di anime, dia memang masih diberikan lawan yang agak oke dan sesuai. Dia masih bisa bertahan dalam babak yang lebih panjang bahkan menganalisis laster pram. Bahkan dia pun bisa memberikan petunjuk terhadap Gohan dan Piccolo yang terdesak. Tentang lawan dengan serangan-serangan yang sulit sekali untuk dideteksi. Biar lebih keren lagi, Tien Sin Han pun mengeluarkan jurus kloning empat pembelahan yang membuat Sang Martel artis menjadi tampil lebih menawan. Si Sin No Ken dengan cara itu dia bisa menentukan lokasi serta mengeliminasi lawannya meskipun. Akhirnya ikut-ikutan mengorbankan dirinya sendiri. Tapi si, udah lebih mantep lah. Daripada harus langsung dijegal sama Frost. Ngomong-ngomong soal Frost ya, itu dia. Disamperin Frieza lagi entah apa yang diomongin. Kira-kira siapa yang mau bikin dua muka ini jadi samsek. Akhirnya baru pada nyadar, Frieza jangan bilang, ya nikmati aja. Apa dia membocorkan informasi soal petarung-petarung kita jelas. Tapi, tapi kenapa? Si brengsek itu udah kelewatan, dia mengkhianati kita. Krillin langsung panggil Goku, urusin Frost. Itu ancaman yang paling berbahaya. Dia Gokunya masih sibuk sama Pred Troopers terus. Hmm, kenapa lu bisa ada di situ Krillin? Tien Sin Han juga. Kalian berdua udah kalah, what? Ya, kami udah kalah, maapin. Muten Rosie target dia berikutnya lho. Well, coba lihat itu. Sengguh bikin khawatir. Goku langsung alert, gak bisa nih. Untuk tiga martial artis yang berasal dari bumi, mereka di manga ini memang sama sekali tidak memiliki dukungan dari fighters yang lebih kuat. Semuanya udah sibuk sendiri-sendiri. Gohan dan Piccolo pun yang biasanya akan selalu nolong udah dikeroyok sama yang lain. Yang paling salah jurusan sementara adalah Goku. Dia malah warawiri mangkal di sekitaran Pred Troopers berharap Jiren mau langsung bertarung melawan. Belum apa-apa udah langsung incer musuh yang paling berat. Belum apa-apa udah mau abisin energi, OMG. Jelas ini gerakan blunder dari monyet wortel. Tidak memikirkan kesusahan ataupun kelemahan tim, tapi terlalu napsu mengincar target seolah dari awal. T.O.P. ini udah kayak pertarungan satu lawan satu, bukan battle royale. Nah, sekarang apa lu udah siap untuk melakukan terjun bebas, kakek? Hmm, kau akan berada dalam kesulitan jika pikir aku ini adalah kakek tua yang tidak berdaya. Frost gak takut omong besar bisa pengaruh ke beberapa orang, tapi gua gak akan ngabisin waktu sama lu. Jatuh lah, langsung mau bikin knockout. Baik, jangan senang dulu, Goku datang. Liat monyet wortel, Frost langsung mundur. Kita hadapi berdua, Master. Sialan, aku gak selemah itu lho. Fokus aja sama musuhmu sendirilah, dimarahin. Bukankah yang lu mau itu menghadapi orang yang bernama Jiren? Ya sih, tapi... Nah... Kalau udah gitu, lu gak boleh ikut-ikutan berkumpul dan buang-buang energi di sini. PDA amat sih, Master, ya. Frost juga sepertinya ragu. Udah liat Goku pasang badan. Yes, yang satu itu. Tingkatannya udah jauh dari apa yang lu bisa adepin. Nanti gua aja yang akan melawan Science di waktu yang tepat. Jadi mari mundur sekarang. Kabur dua-duanya, dasar para kadal dingin. Goku pun jadi free lagi dari urusan Frost Demon. Jangan lupa support, follow, like, dan kejarlah loncengnya. Mutendrosi kayaknya ingin menunjukkan hal yang hebat sama Frost, si ya. Menurut Aaron sub saltedang. tai suiknya. Dan matang dariHA.